Intro Relawan Barisan Prabowo Sandia atau BPS Kepulauan Riau yang baru dibentuk oleh sejumlah politisi lintas partai, aktivis dan pengusaha saat ini secara rutin melakukan konsolidasi jelang deklarasi dalam waktu dekat sebanyak 12 orang pengurus inti relawan BPS Kepri yang berkumpul pada 30 Januari 2018 di Batam mulai melakukan penyusunan strategi dan mensosialisasikan pergerakannya kepada masyarakat di Kepulauan Riau Relawan BPS Kepri yang bangkit dari aspirasi masyarakat bawah keberadaannya merupakan upaya untuk membangun jaringan pemenangan Prabowo Sandi hingga ke tingkat terendah, terutama dengan menggarap pemilih-pemilih yang bukan anggota maupun simpatisan partai Ketua Dewan Pembina Relawan Barisan Prabowo Sandi, Didi Suryadi mengatakan keberadaan BPS merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat langsung, umum, bebas dan rahasia untuk program jangka pendek, tim relawan BPS segera melakukan konsolidasi dengan pengurus yang sudah terbentuk di tujuh kabupaten, kota di Kepri selanjutnya pembangunan jaringan hingga ke tingkat kecamatan dan berakhir pada tingkat RT Dengan kekuatan jaringan tersebut, pihaknya optimis akan mampu memenangkan Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 di Provinsi Kepri dengan target 80% suara Jadi ini adalah merupakan inisiatif dari tadinya, dari bawah kemudian kita tangkap sinyal itu, maka terwujudlah adanya BPS ini Maka dari itu, ini merupakan salah satu elemen dari ting-tingnya BPN dalam rangka untuk mensukseskan pemenangan Prabowo Sandi Bicara target, barangkali kita tidak, kalau kita melihat apa-apa kondisi yang ada, insya Allah ya, insya Allah tidak muluk-muluk ya mungkin sekitar antara 70-80% Pencapaian target kemenangan 80% suara tersebut diyakini bisa tercapai, karena beberapa faktor diantaranya adalah Prabowo Sandi merupakan perpaduan militer dan pengusaha yang sesuai dengan karakter masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kepri Selain itu pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dianggap menjadi keterwakilan masyarakat Kepulauan Riau sebab Sandiaga Uno adalah putra kelahiran Riau Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan